Intro Pemerintah Kota Jayapura melalui Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 gelar simulasi penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi COVID-19 yang berlangsung di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura Senin 1 Maret 2021 Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru didampingi Koordinator Penindakan Satuan Tugas COVID-19 mengatakan simulasi bertujuan untuk mengetahui secara pasti fungsi dan tugas masing-masing instansi terkait serta memberikan efek jerak kepada oknum warga yang tidak mematuhi imbawan pemerintah untuk menggunakan masker dan taat jam operasional ekonomi Ini dalam rangka memberikan penegakan hukum kepada warga kita yang masih bandel masih belum tertib, belum disiplin, belum sadar menggunakan protokol kesehatan ketika keluar dari rumah Ini sudah kita tetapkan perdanya Maka kita berharap agar dengan pemperlakuan perda dengan penegakan hukum ini betul-betul memberikan efek jerak kepada masyarakat kita yang betul-betul memang bandel, tidak mau taat aturan, tidak mau disiplin, tidak mau ikuti anjuran pemerintah Tujuan kita bukan menangkap dan memeriksa hukum, bukan, ini hanya sasaran Tujuan kita adalah bagaimana agar ketika kita lakukan, ada pembelajaran di situ ada perubahan perilaku di situ, sehingga masyarakat nanti jika keluar rumah setelah tahu ini dilakukan dan ada sanksinya, maka dia berhati-hati ketika keluar rumah ditangkap, langsung dibawa ke meja persidangan dan sebelum disidang, dilakukan dulu rapid antigen memastikan bahwa apakah dia ini terpapar COVID atau tidak nah kalau dia terpapar, langsung kita giring ke SPMP ya untuk dilakukan penanganan medis di sana ya untuk disweb, apakah betul dia COVID atau tidak nah bagi yang melanggar tidak menggunakan masker, perorangan didanda nanti hakim memutuskan 200 ribu rupiah jika tidak sanggup bayar, maka hukuman pidananya adalah hukuman badan ya itu nanti hakim memutuskan, apakah satu hari atau kedua hari tergantung daripada ketulusan pengadilan ini nanti yang memutuskan itu, itu satu yang kedua, terhadap pelaku usaha kape, mall, restoran, toko, warung, dan sejenisnya jika tidak menggunakan masker, tetap denda perorangan tapi jika melanggar protokol kesehatan dia tidak menutup tempatnya sesuai dengan waktu ditentukan dia tidak menerapkan protokol kesehatan dia berkumpul di situ orang di dalam maka ada peringatan pertama peringatan kedua dan ketiga dan sanksinya bisa dicabut izinnya bisa ditutup tempatnya dan bisa denda maksimal 50 juta rupiah Wakil Wali Kota Jayapura mengharapkan penegakan hukum yang dilakukan nantinya bisa memberikan efek jerak kepada oknum masyarakat Kota Jayapura yang betul-betul bandel Wakil Wali Kota Jayapura menegaskan bagi warga yang terkena sanksi pidana terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi COVID-19 akan diberikan hukuman berupa denda sebesar 200 ribu rupiah jika tidak dapat membayar denda maka yang bersangkutan menerima sanksi tambahan berupa pidana kurungan di lembaga pemasyarakatan selama 5 hari atau yang ditentukan oleh hakim sanksi yang diberikan kepada warga yang terjaring di jalan tidak menggunakan masker atau pelaku usaha yang melakukan aktivitas di luar waktu yang ditetapkan pemerintah namun sebelumnya akan dilakukan tindak medis berupa swab antigen jika positif maka yang bersangkutan akan digiring langsung ke LPMP untuk menjalani tindakan medis simulasi penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi COVID-19 ada pun pihak-pihak yang bertugas yakni Satpol PP, PPNS, Hakim, Panitera, Jaksa dan Petugas Bank Papua Tim Liputan mengabarkan selamat menikmati